Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat malam ketemu lagi di channel saya Ridwanur dan hari ini tanggal di awal bulan April 2022 masih setia di Terminal Kampung Rambutan ini di malam kali ini sekarang jam setengah 11 malam semakin setiap harinya bis-bis sumbar sudah mulai telatnya lumayan parah ya ini adalah salah satu bus yang pertama kali masuk Jakarta dari Renan Minang di tanggal ini jam setengah 11 malam tadi sebelumnya ada Palala yang masuk jam 10 malam dan ini unit bis yang kedua masuk jam setengah 11 malam kelakaran solar macet di jalan jalan rusak masih menjadi kendala kali ini bis-bis sumbar banyak telat masuk ya jam setengah 11 baru masuk Terminal Kampung Rambutan dua unit pertama ANS dibelakang masih ada lagi beberapa unit ANS tadi baru ada nyampe Polris ada yang baru juga keluar dari Pelabuhan Merak teman-teman dan unit lain juga transport epastar Sembodo NPM juga belum masuk ya teman-teman ini memang kondisi kayak gini waduh mudah-mudahan dan cepat selesai ya nah udah ada masuk dua unit ini yang satu fenomena gelarnya yang setelah lagi Tanabe ini masih menunggu bis di belakangnya untuk proses transit seperti biasa bus-bus sumbar selalu transit salah satunya ANS MPM juga Sembodo juga epastar juga semua ya rata-rata bis sumbar banyak yang transit di Terminal Kampung Rambutan oh iya satu lagi dan infonya ANS sudah membuka penjual tiket mulai hari ini ya hingga 22 April ya untuk tiketnya masih normal infonya cuman untuk tarif resmi lebaran masih belum diumumkan ya jadi tapi walaupun belum diumumkan masih bisa dipesan tiketnya untuk tarif normal terlebih dahulu tapi nanti kalau jika ada info tuslah nah pasti akan di infokan selanjutnya nah sambil menunggu bis-bis sumbar akan masuk ya saya ingin menginfokan salah satu berita yang cukup mengagetkan teman-teman karena ada info pemain baru Rana Minang ya pemain baru trayek lintas atas Payakumbo Jakarta ya ya teman-teman mungkin sudah di media sosial juga sudah mulai banyak diberitakan ya teman-teman nah disini saya akan menginfokan yang infonya saya rangkum dari beberapa sumber jadi ada info bus baru trayek Payakumbo Jakarta yang akan ya mudah-mudahan infonya ya jika tidak ada halangan infonya akan ada PO baru yang bernama PT Pangeran Aman Sukses ya PT Pangeran Aman Sukses bus yang berdomisili di Bukit Tinggi ini infonya yang sudah beredar akan melayani penumpang untuk trayek Payakumbo Jakarta ya 5 unit disiapkan karena masih 5 unit jadi jalurnya masih jalur atas Payakumbo Jakarta teman-teman dan ini unitnya teman-teman ini saya tampilkan unitnya nah ini dia ya unitnya seperti ini teman-teman Pangeran Aman Sukses atau kita singkat adalah PT PAS ya PO PAS disingkat PO PAS Pangeran Aman Sukses ya seperti ini tampilan unitnya unitnya nah ini saya dapat desainnya langsung dapat dari sumbernya seperti ini dengan bodi laksana cuman ini teman-teman yang menarik bagi saya sasisnya menggunakan Mercedes-Benz OF 917 long ya dengan bodi laksana ya laksana ini seperti ini jadi menggunakan mesin depan ya sasisnya OF ya OF itu mesin depan Mercedes-Benz 917 long nah seperti ini teman-teman tujuannya adalah Bukit Tinggi Payakumbu, Jakarta ya jadi ini mesin depan nah liverynya berwarna merah hampir keseluruhannya berwarna merah nah yang menarik disini adalah ada livery jam gadang jam gadang di Bukit Tinggi berarti benar-benar bis berdomisili di Bukit Tinggi ya nah tulisannya adalah Pangeran dan ini ada logo seperti topi Pangeran Prisai Pangeran woi ini seperti ini liverynya dan untuk fasilitasnya teman-teman yang perlu ketahui adalah fasilitasnya 26 seat light crash konfigurasi 22 ya nah ini seperti ini desainnya ini saya dapat langsung dari sumbernya konfigurasi 22 dengan total seat 26 seat light crash ya dan ada toiletnya ya tapi kalau kita lihat ini nggak ada sekat depan ya teman-teman tuh ya 26 seat toilet nah ini seperti ini desainnya teman-teman jadi sasisnya agak lebih pendek dibanding sasis abis pada piece besar ya 1626 ya ini lebih pendek teman-teman jadi total seatnya infonya ini adalah 26 seat light crash tuh seperti ini dengan seat rimba kencana toilet belakang kanan area tidur crew ini model design sketchnya ya nah dan ini bocoran update progressnya ada 5 unit sudah pembentukan bodi ya teman-teman ada 5 unit ini sedang pembentukan bodi ini video langsung diambil dari karuseri laksana teman-teman ya dan ditargetkan sebelum lebaran ini akan segera rampung teman-teman nah ini ada juga nih ya total 5 unit bus yang akan disiapkan untuk melayani teman-teman tujuan payakumbu bukit tinggi Jakarta wah semakin rame ya teman-teman pemain sumbar semakin rame bis-bis baru semakin rame memang trayek Jakarta Padang ini bener-bener luar biasa menjadi daya tari sendiri untuk para pengusaha otobus pada umumnya teman-teman nah ini kita pandang-pandang lagi teman-teman ini kalau sananya bener-bener udah mulai ngelain ini salah satu PO bus Jakarta Sumbar yang menggunakan sasis OF 917 belum ada dan ini bisa menjadi sejarah ya sejarah baru untuk trayek Jakarta Sumbar bus Jakarta Sumbar dengan sasis Mercedes 917 belum ada teman-temannya rata-rata kan kalau untuk bus Sumbar sendiri itu kan 1626 atau 1526 atau mesti Hino RK dan lain-lain dan ini mencoba peruntungan ya mencoba keberhasilan untuk Mercy 917 nah ini tampilannya dan bus ini ya sedang apa ya sedang mencari kru ya untuk mengembudikan armada ini ya sedang membuka loongan untuk mengembudikan armada ini dan yang pasti katanya sih ya sedang dicari kru yang tidak merokok jadi selama perjalanan dilarang kru merokok wah ini salah satu gebrakan yang luar biasa ya jadi jadi benar-benar dipilih kru yang tidak merokok ya karena memang eh bus ini tidak ada smoking area nya ya teman-teman ya kalau kita lihat dari eh modelnya ini ya tidak ada smoking area jadi hanya toilet AC leg crash nya 26 seat jadi manajemen PT Pangeran aman sukses ini tidak memperbolehkan kru merokok selama di dalam bus ya teman-teman jadi ini bos nya ini sosok kelahiran Bukit Tinggi ya salah satu pengusaha Bukit Tinggi yang mencoba sukses juga di bisnis otobus ini livery nya juga udah rana minang banget kita tunggu aja kehadirannya teman-teman ya mudah-mudahan kalau gak ada halangan tadi di karoseri eh video di karoseri sudah dipercepat progress nya untuk mengejar mudik 2022 dan untuk agen nya nanti kita akan infokan pastinya cuman belum ada info juga agen nya dimana aja yang pasti trayek nya adalah Jakarta Payakumbu Bukit Tinggi ya ada lima menit yang disiapkan teman-teman jadi baru jalan satu lane lurus ke atas Jakarta Payakumbu ya belum tersedia untuk Jakarta Padang Pariaman Lobuk Basung nah ini teman-teman ya mantap nah itu ya sedikit bocoran untuk info update pemain baru Rana Minang namanya PT PAS PT PAS ya atau kepanjangannya adalah PT Pangeran Aman Sukses ya pemain baru Rana Minang infonya owner nya adalah sosok kelahiran Bukit Tinggi ya nah jadi bener-bener bis Rana Minang nih dan bisa menjadi pilihan teman-teman nanti ya untuk mudik lebaran tahun ini cuman saya belum tahu kapan mulai lainnya ya mudah-mudahan nanti akan saya update lagi perkembangannya akan saya update lagi tentang pemain baru Rana Minang tersebut ya ini saya juga lagi masih nunggu bis-bis bumbar yang akan masuk ini bener-bener tersebut selat parah teman-teman ya mudah-mudahan cepat berlalu kondisi seperti ini ya nah seperti ini situasi terminal Kampung Rambutan di malam kali ini sekarang udah jam 11 malam ya baru tiga bus yang masuk di sini satu Palala dan dua ANS dan bis-bis lain belum ada yang masuk Kampung Rambutan biasanya jam segini itu udah penutup banget dan tapi karena kondisi yang tadi saya bilang bus-bus sumbar banyak yang terlihat masuk teman-teman mungkin cukup sampai sini video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman yang mau ke Rana Minang tetap jaga kesehatan saya ucapkan selamat malam selamat berisirahat dan sebagai penutup saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah terima kasih teman-teman sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax